Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Gopin Hafiz Tentunya di budidaya pisang dan tanaman Nah pada video kali ini Saya ingin sharing kepada teman-teman ya Untuk menambah pengetahuan Menambah ilmu dalam budidaya pisang dan percocok tanam ya Atau mungkin yang mau istilahnya menanam bohon pisang Nah disini karena disini punya saya ini Tidak terawat ya Kemarin belum sempat saya potong rumputnya ya Ini kemarin udah tinggi-tinggi sekali Mungkin udah ada satu meteran Akhirnya tidak terawat pada kebun pisang saya Yang mengakibatkan pisang-pisang ini terserang penyakit ya Yaitu penyakit pusarium ya Mungkin teman-teman sudah tahu Atau mungkin yang belum tahu Penyakit pusarium adalah penyakit layu ya Itu biasanya yang menyerang pada tanaman pisang Nah seperti contoh ini di depan saya ya Di depan ini Ini yang teman-teman lihat ini di video ya Nah ini Ini adalah salah satu contoh ya Salah satu contoh yang terkena penyakit pusarium Yaitu layu pada pohon di pohon daun dan semuanya ya Apabila ini sudah parah ya Yang sudah terkena ini Ini akan membusuk biasanya Akan membusuk pada batangnya Artinya semuanya akan busuk ya Dan penyakit ini bisa menular ya Apabila kita biarkan begitu saja Apalagi sampai Yang biangnya atau yang indukannya Itu sudah berbuah ya Sudah berbuah Dan itu bisa terjadi atau bisa keserang juga Yang mengakibatkan nanti Kalau sampai kita panen Itu akan percuma ya Percuma Kalau tidak Segera diberantas hamanya ya Mungkin nanti Saya akan tebang itu Akan saya tebang Lalu saya akan sedikit Apa namanya Sedikit berikan Pengobatan ya Sederhana Tapi mudah-mudahan itu Bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Jadi caranya Ada teman-teman Itu yang terkena penyakit Itu tebang saja Buang semuanya Sampai ke bonggol-bonggolnya ya Lalu Lakukan Karena ini kemarin Apa namanya ya Baru dibersihkan Jadi Kita sedikit Pakai bekas-bekasnya nanti ya Apa namanya Yang daun-daunnya nanti Alang-alang itu Kita untuk membakarnya Di batangnya ya Di batangnya Di pangkalnya Sedikit-sedikit Jangan terlalu besar Karena Agar Kuman-kuman tersebut Bisa Mati semua ya Nah ini kan masih Sampak-sampak Masih banyak Nanti bisa dipergunakan Dan ini Yang mati ya Ini yang mati Nanti saya tebang Dan itu sayang banget Apakah itu Sudah tertular Kena penyakit pusarium Atau Belum Belum tahu Tapi mudah-mudahan Itu jangan Karena itu bagus-bagus ya Ini adalah Anakannya yang kena Dan nanti akan Saya tebang Dan sedikit-sedikit Pakai pengobatan ya Diobatin Dengan cara Membakarnya sedikit-sedikit Dengan sampah ya Agar Kumanya pada mati Dan kita bersihkan semua Di sana Sebelah sana juga ada Itu satu lagi Karena kemarin Ya begitulah ya Karena teman-teman Semua tahu sendiri Karena dengan Kesibukannya Jadi kita Kurang Fokus pada tanamannya pisang Ya akhirnya Seperti ini Jadi sedikit Banyak Pada yang kena penyakit Jadi mudah-mudahan Ini sudah dipersihkan Walaupun belum sepenuhnya Tapi besok Insya Allah Kalau hari free Akan saya Bersihkan kembali Dan saya beri Cara pengobatan Cara menyembuhkannya ya Oke Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Dan Untuk teman-teman Dan diri saya Mudah-mudahan Ini bisa Terastasi Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like, comment, dan share Agar semangat Untuk saya Dalam membuat konten Terima kasih Dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih